Halo bro dan sis, masuk lagi kita di bahasan sepak bola. Satu lagi film yang kita temukan adalah film biografi Jefferson Farvan, mantan andalam Timnas Peru yang pernah main di PSV Eindhoven dan juga klub Salke. Seperti halnya banyak pemain tenar lain yang berasal dari Amerika Latin, seperti Pele, Maradona, Carlos Tevez, Luis Dias, Farvan tumbuh dan besar di lingkungan kumuh yang hidup serba pas-pasan. Tahun itu di tahun 1994, di kampung El Salvador, kota lima, ibu kota Peru, Jefferson Farvan yang akrab dipanggil Jeffrey rutin dibawa ke klub malam tempat emaknya bekerja sebagai dancer. Namun malam itu, karena ingin membantu cari tambah-tambah, Farvan meneruskan dansaan emaknya yang sudah turun panggung. Ternyata, para penonton lumayan terhibur melihat anak singkong ini antusias geol-geol di hadapan mereka. Seribu-dua ribu ia dapatkan untuk tambahan beli beras bagi emaknya. Sebagai single parent, Caro memang sangat banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Di rumah, Jeffrey suka melihat ibunya memberikan jatah makannya selain kepada dirinya, juga kepada anak-anak tetangga. Untuk selanjutnya, selagi ia mengawasi anak-anak itu makan, Caro hanya berdiri saja, pura-pura makanannya sudah habis duluan. Jiwa Farvan celik merasa terganggu melihat hal itu. Pantesan ibunya ini sering terlihat lemas padahal kerjaannya butuh fisik yang aduhai. Kepada neneknya, ia pun berjanji akan menjadi pesepak bola sukses. Suatu saat, ia akan belikan emaknya rumah bagus dan neneknya satu buah sepeda. Pada suatu hari, datanglah Manu Castillo, seorang pemandu bakat sepak bola dari klub Deportivo Municipal ke daerah mereka. Dengan toa segede gaban, ia pun mengumumkan bahwa dirinya sedang mencari pemain bola yang berbakat. Seorang anak kemudian memberitahukan bocah dengan skill terbaik di daerahnya. Dengan ditemani oleh Peluza, datanglah kemudian Manu ke rumahnya Jeffrey. Mendengar bahwa Peluza datang dengan seorang talent scout, Jeffrey pun langsung semangat untuk menemui Manu. Manu kemudian mengundangnya untuk datang ke lapangan saat itu juga. Setelah beres dipersiapkan, lapangan itu kemudian dibuka untuk dilakukan tempat seleksi anak-anak. Orang dari pihak klub kemudian membagi anak-anak menjadi dua tim dan ditandingkan enam lawan enam. Sebelumnya, ia pun mendata satu persatu nama dari anak-anak itu. Pertanian pun kemudian dilakukan dan selama pertanian itu berjalan, Manu terlihat mulai mengantuk. Muncul kemudian Jeffrey yang datang telat, ia pun langsung diberikan kesempatan untuk bermain. Barulah setelah Jeffrey berada di lapangan, Manu mulai terlihat bergairah. Anak singkong itu rupanya memang gak corpunya, seperti yang dibilang oleh Peluza. Dribbling dan skill melakukan syuting pun ia punya. Jefferson Farvancilik mencetak lima gol dalam pertanian uji coba itu. Esok harinya, Manu datang lagi ke rumah Jeffrey untuk bicara langsung kepada Charo. Ia secara resmi mengajak anaknya untuk ikut seleksi di klub mereka. Charo yang lagi sibuk cari uang siang malam agak keberatan karena ia gak akan bisa mengantar. Dia pun gak mau melepas anaknya begitu saja tanpa orang yang ia kenal. Manu kemudian melihat ada bocah samping rumah yang sedang bermain bola. Sekalian ia mengundang anak itu agar ikut latihan ke klubnya juga. Kebetulan ibunya anak tersebut bersedia sekalian juga untuk mengantar Jeffrey. Charo pada akhirnya memberikan izin mengetahui bahwa tante tetangga yang akan mengantar anaknya. Datanglah kemudian mereka ke lokasi latihan klub munisipal. Para anak akan mengikuti seleksi selama satu bulan dan selama itu mereka akan disuruh bermain di lapangan tembok. Siapa-siapa yang terpilih barulah diajak main di lapangan rumput. Melihat Jeffrey datang latihan dengan memakai sepatu Van Toefel, Manu kemudian meminjamkan sepatu bola dari anak lain. Asiklah kemudian Jeffrey bermain bola dan kembali bikin Manu sangat enjoy melihatnya. Datang kemudian Mr. Montalvo pelatih kepala dari tim junior klub itu. Begitu dia ikut menyaksikan pertanian tersebut, dia pun langsung terkesan dengan anak itu. Setelah melihat beberapa kali Jeffrey melakukan aksi individu tanpa ragu, Mr. Montalvo langsung menyuruhnya untuk pindah ke lapangan rumput saat itu juga. Suatu hari dari uang hasil tabungannya, akhirnya Charo bisa memberikan sepatu bola untuk anaknya. Jeffrey sangat bangga dengan sepatunya itu. Ia cat hitam legam stripe warna putih di sepatunya agar serupa dengan sepatu yang dipakai oleh pemain idolanya yang entah siapa. Mungkin Teofilo Kubias, legend Peru, mantan pemain Porto. Sepatu itu ia pakai tidak hanya di lapangan bola, namun juga di jalanan saat ia nyari uang jajan ngelapin kaca mobil orang. Mr. Montalvo sendiri sangat berdedikasi dengan perannya sebagai pengasuh bagi para bakat sepak bola cilik ini. Ia menyuruh anak perempuannya untuk mengingat satu persatu dari anak yang sedang makan di meja makan keluarga mereka. Dia bilang bahwa anak-anak itu suatu saat akan bawa Peru berlaga di piala dunia. Jeffrey beruntung memiliki ibu yang sangat protektif yang menjaganya agar tidak terimbas pengaruh negatif lingkungan mereka yang sangat gumu. Selain itu, ia pun memiliki seorang Mr. Montalvo yang senantiasa membimbingnya. Tidak hanya dalam hal sepak bola, namun juga dalam hal bantu mengerjakan PR sekolah. Hal itu terus berlanjut hingga Jeffrey mulai beranjak KBG. Suatu hari Jeffrey pulang ke rumah dalam keadaan cedera karena main bola di lapang desa dengan kaki nyeker tanpa sepatu bola. Hal itu membuat Caro marah anaknya sudah membangkang perintah orang tua karena hari itu dia sebatulnya ada pertanian penting dengan klub munisipal. Ia menyuruh temannya agar memanggilkan Mr. Montalvo dan menghukum anaknya sekalian tidak boleh main bola. Mr. Montalvo kemudian datang dengan seorang dokter. Si bapak ini juga kaget dengan cedera Jeffrey padahal timnya tanpa Jeffrey bagikan bami ayam tanpa taburan ayam sayur. Caro tetap bersikeras menghukum Jeffrey meskipun Pak dokter sudah menyatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Anggota tim lain yang sudah menunggu akhirnya datang menyusul ke rumah Jeffrey. Tahu bahwa temannya itu sedang dihukum mereka pun melakukan demo agar Caro memberikan Jeffrey turun bermain. Caro yang keras ini akhirnya mau ikut pergi namun hanya sekedar menemani Jeffrey tetap ia larang turun ke lapangan. Berangkatlah kemudian mereka menuju ke lapangan. Sopir taksi yang mengantar jadi penasaran lihat anak ini sampai dijemput oleh teman dan pelatihnya. Belum pernah ia melihat seorang pemain bola anak-anak diperlakukan sedemikian spesial. Pertanian pun berlangsung dan klub munisipal langsung tertinggal 0-2 tanpa Jeffrey berada di lapangan. Mister Montalvo akhirnya turun ke tribun penonton memohon kepada Caro. Iba melihat nasib tim mereka akhirnya Caro membiarkan anaknya turun sebagai supersub. Dari situlah permainan Muni menjadi lebih hidup. Jeffrey Varvan dengan skill individunya mengobrak-kabrik pertahanan lawan. Tidak lama berselang skor pun berubah menjadi dua sama. Semuanya berkat gol dari Jefferson Varvan. Selanjutnya, pelanggaran pun dilakukan terhadapnya di kotak penalti. Munisipal mendapat hadiah tendangan penalti. Tendangan itu dilakukan sendiri oleh Jeffrey yang berhasil mencipta hat-trick dan membawa klubnya memenangkan pertandingan. Kini sang ema mulai tahu betapa keren permainan sepak bola dari anaknya dan betapa penting perannya di dalam tim. Mulai saat itu, ia berjanji akan menonton setiap pertandingan Jeffrey. Sejak saat itu, ibu dan anak ini selalu saling menemani di tiap aktivitas yang mereka lakukan. Jeffrey tiduran di kamar ganti ketika emanya menari di atas panggung. Sang ema hadir di lapangan meskipun dalam kondisi mengantuk karena masih kecapaian setelah kerja semalaman. Suatu hari datang seseorang yang bernama Raul Gonzalez menemui Jeffrey ke rumahnya. Orang ini bukan Raul Legend Madrid, namun seseorang yang bergerak di bidang manajemen. Ia mengundang Jeffrey dan emanya untuk makan siang sambil membicarakan sesuatu. Dalam pertemuan yang kemudian dilakukan, Raul menyatakan kagum dengan bakat Jeffrey. Ia yakin tim manapun akan berminat untuk merekrutnya. Orang ini menawarkan diri untuk menjadi agen Jeffrey. Prospek pertamanya adalah untuk membawa Jeffrey bergabung dengan klub Alianza V, klub paling elit di negara mereka. Jeffrey kemudian melakukan seleksi di klub tersebut dan ternyata mendapat sambutan baik dari pihak manajerial Alianza. Pemain lain yang ikutan bareng melakukan seleksi hari itu adalah Paolo Guerrero yang juga akan menjadi andalan tim Naspero di kemudian hari. Namun demikian, meskipun tawaran kontrak sudah diterima oleh emanya, Jeffrey tetap berat untuk meninggalkan munisipal. Terlebih lagi, ia sangat berat harus ganti pelatih dari Mr. Montalvo. Bagi Jeffrey yang sudah tidak memiliki ayah sejak kecil, Mr. Montalvo sudah menjadi figur penggantinya selama itu. Mr. Montalvo sendiri lebih mendorong agar Jeffrey menerima tawaran Alianza. Untuk menjadi pemain hebat, maka dia pun harus bergabung dengan klub yang besar pula. Jeffrey pun pada akhirnya jadi bergabung dengan Alianza. Namun ternyata perjalanan tidak selancar seperti yang diharapkan. Jeffrey mulai sering telat datang ke tempat latihan. Ketika diperingatkan, ia pun mulai berani menantang Raul. Anak singgong ini sekarang sudah pede berlebihan tanpa latihan pun ia merasa bahwa ia akan tetap diandalkan. Raul pun kemudian melaporkannya kepada Charo bahwa kini belum apa-apa, anaknya sudah terkena Star Syndrome mulai congkak dan arogan. Charo memberikan kebebasan kepada Raul untuk menindak anaknya kalau perlu kemplang saja sekalian. Kebetulan saat itu anaknya kemudian datang pulang ke rumah. Momen yang tepat bagi Raul untuk memberikan kuliah kepada anak itu. Jeffrey ternyata mulai gerah dengan kondisi sebagai pemain profesional yang hidupnya segala harus disiplin dan teratur. Sementara itu, dia masih senang ugal-ugalan dengan anak sebayanya. Raul mencoba menyadarkan bahwa ada pengorbanan jika dirinya memang ingin jadi pesepak bola sukses. Gak boleh makan sembarangan dan bahkan harus menjalani suasana sepi. Raul memberikan syarat agar Jeffrey mengkotaknya balik jika ia memang benar-benar siap untuk menjadi pemain pro. Perjuangan Raul terus berlanjut dalam mengawal Jeffrey. Anak ini yang terbiasa dengan kehidupan malam ibunya mulai asik menikmati goyang salsa di klub malam. Seringkali keduanya harus bertengkar di TKP ketika Raul hendak menyeret anak itu agar mau pulang. Suatu saat pada akhirnya, Raul dan Caro membuat keputusan yang drastis. Jeffrey sekalian mereka larang ikut latihan. Percuma kalau sekedar latihan namun tanpa disiplin yang jelas. Baru ketika ia mendengar bahwa tim Nas Peru akan mengadakan seleksi untuk tim U17, Jeffrey mau ngikut syarat mereka. Gak ada lagi acara main-main keluar rumah. Mulai dari saat itu, anak ini jadi pemain paling termotivasi di seluruh dunia. Jeffrey mulai datang paling awal ke tempat latihan. Impiannya memang untuk membelah tim nasional dan membawa Peru masuk ke piala dunia, seperti impian Mr. Montalvo bapak angkatnya. Jeffrey sangat cinta dengan jersey tim Nas. Tiap kali ia melakukan seleksi, kaos itu ia bekal ke rumah dan siap tawuran jika ada yang berani merampasnya. Suatu hari akhirnya diumumkanlah para pemain yang lolos seleksi. Jefferson Farvan ada di antara nama-nama tersebut. Mereka yang terpilih kemudian dikumpulkan oleh pelatih dan diberikan kalimat-kalimat motivasi. Hari itu pihak ofisial pun memberikan jersey resmi masing-masing. Tiap anak merasa bangga menerimanya. Jeffrey kebagian nomor 10 dan nomor 9-nya sendiri diberikan kepada Paulo Guerrero yang kemudian akan menjadi pemain dengan rekol gol terbanyak bagi Peru. Saking bangganya, jersey itu sampai ia bawa ke tempat tidur. Tiap kali melakukan latihan di tim Nas, Jeffrey selalu bilang kehilangan jersey agar ia diberikan jersey baru. Hal itu ia lakukan sampai 3 kali dan jersey-jersi itu ia bagi kepada sepupu di rumahnya. Ketiganya lalu jalan dengan seragam tersebut layannya anak-anak yang baru dapat baju lebaran. Maju ke tahun 2001, Alianza mengalami sedikit penurunan lalu mengganti pelatihnya di tengah kompetisi yang sedang berlangsung. Pelatih baru yang ditunjuk kemudian mengajukan nama dua wonderkid agar dipromot ke tim senior, Paulo Guerrero dan Jefferson Farvan. Hari itu, ketika tim Alianza bermain di kandang tim Iquitos, Jeffrey masuk list sebagai pemain cadangan. Ia kemudian diturunkan di beba kedua dan memberikan konstribusi lewat dribling-driblingnya yang berbahaya. Jeffrey membuat gol dalam pertanian debutnya tersebut. Setibanya balik ke Alianza, ia pun langsung disatroni oleh salah seorang sepupu yang langsung menagih janji. Jeffrey pernah berjanji akan melakukan sesuatu jika gajinya cair dari hasil menjadi pemain pro. Keduanya langsung menyerbu sebuah kedai pizza, makanan yang sudah lama mereka idam-idamkan. Dua loyang mereka sikat dalam sekejap. Karena kehasikan di kedai pizza, keduanya akhirnya jadi pulang malam dan dicegat oleh sekelompok preman yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Mencoba melawan, namun para preman itu ternyata berbekal senjata api. Hal yang meresahkan tersebut kemudian dijadikan bahan oleh Raul untuk mengajukan sesuatu kepada bos Alianza. Jika memang pihak klub merasa yakin dengan potensi Jeffrey, maka mereka harus memperlihatkan support dan melindunginya. Raul mengajukan agar Jeffrey dan ibunya dikasih fasilitas rumah di tengah kota. Permintaan itu ternyata dikabulkan oleh bos Alianza yang memang menaruh harapan besar kepada Jeffrey. Mereka memberikan apartemen yang nyaman, Jeffrey dan ibunya dipersilahkan langsung pindahkan barang ke tempat barunya tersebut. Charo tentunya sangat gembira bercampur haru. Namun karena di rumah pun keluarga ini gak punya barang bagus, jadi sementara apartemen itu akan ditinggali dalam keadaan kosong. Jeffrey dan bos Alianza kemudian melakukan deal-deelan. Tiap gol yang dibuat Jeffrey, maka ia akan mendapatkan satu barang elektronik untuk mengisi rumah. Seiring dengan berlangsungnya kompetisi, mulai terisilah rumah tersebut dengan TV, kulkas, blender, mixer, mesin cuci, dan lain sebagainya. Makin hari Jefferson Farvan makin produktif mencipta gol, di tahun 2004 adalah puncaknya. Ia membuat 14 gol dalam 19 pertandingan saja. Saat itu usianya pun baru 20 tahun. Tahun itu, di tengah musim kompetisi, Raul kemudian datang dengan sebuah kabar. Ada klub Eropa yang ternyata selama itu telah mengintai dan kini telah menyatakan minatnya untuk merekrut Jeffrey. Klub itu adalah PSV Eindhoven yang juga pernah menjadi klub persinggahan Romario dan Ronaldo Botak. Saat itu, klub ini sedang dimanajeri oleh Gus Hiding. Hasil dari signing fee yang ia dapatkan membuat Jeffrey bisa memenuhi janji di masa kecil dulu. Pura-pura mengajak ibunya ke sebuah pesta orang kaya yang ternyata ia sedang mengantar caro ke rumahnya yang baru. Rumah luas lengkap dengan kolam renang, hadiah dari Jeffrey buat emaknya yang tercinta. Di rumah itu, ibunya bisa pula menampung sang nenek yang selama itu masih tinggal di rumah lama. Hadiah sepeda nggak jadi ia berikan, mengingat kondisi sang nenek yang sudah tua renta. Tahun 2004 itu, Jefferson Farvan bergabung ke klub PSV Eindhoven dengan transfer sebesar 2 juta euro. Jeffrey berkembang menjadi bintang di klub tersebut. Di tahun pertamanya, klub itu ia bawa menjadi juara Eri Divisi berikut juga Piala Liga. Musim ke-2 dan ke-3, ia menjadi top scorer bagi timnya dan kembali membawa PSV juara Eri Divisi. Namun demikian, sampai saat itu, ia masih belum berhasil bawa Peru masuk ke Piala Dunia. Mr. Montalvo yang sangat bangga melihat kiprah anak asuhannya akhirnya meninggal di tahun 2008 sesaat sebelum Jeffrey direkrut ke klub sel ke Jerman. Di klub inilah, Jeffrey lebih lama lagi menjalani karir sepak bolanya hingga di tahun 2014 ketika ia mendapatkan cedera lutut yang parah. Sampai saat itu, ia masih gagal bawa Peru masuk ke Piala Dunia. Mengingat umur Jeffrey yang sudah menginjak kepala tiga dan cedera lututnya yang sangat parah, pihak manajemen Schalke kemudian menganjurkan agar Raul mulai mencari klub baru. Dihawatirkan bahwa nantinya Jeffrey akan lebih banyak jadi cadangan dan pihak klub tidak ingin pemain idolanya itu hanya akan dikenang sebagai penghangat bangku cadangan. Suatu hari, Raul akhirnya bilang bahwa ada sebuah klub yang tertarik untuk membeli Jeffrey dari Schalke. Sang pemain berharap Chelsea yang pernah menyatakan tertarik ketika ia berada di VSP. Namun ternyata, tawaran itu datangnya dari klub Al Jazeera, klub yang berada di Uni Emirat Arab. Jeffrey yang masih menggebu ingin main di klub top Eropa sempat menolaknya. Ia nggak begitu peduli dengan gaji besar karena ia merasa uangnya pun sudah cukup, dirinya masih bermimpi akan bawa Peru ke Piala Dunia yang sepertinya akan sulit ia lakukan jika ia main di klub kasta sekian. Namun ketika Raul belak-belakan bahwa hanya klub itu yang mau menampungnya, Farvan akhirnya menyerah. Tahun 2015, Jefferson Farvan akhirnya pindah ke Uni Emirat Arab. Berharap memulihkan kembali kondisi dalam liga yang tidak terlalu memberatkan fisik. Namun yang ada, cedera lututnya kembali kampuh setelah melakukan 12 pertandingan saja. Dokter kemudian memfonis bahwa Jeffrey Farvan nggak akan mungkin bisa kembali main bola. Pihak klub Al Jazeera langsung memutuskan untuk putus kontrak. Tahun 2016, menjelang babak kualifikasi Piala Dunia, pihak media mengkritisi keputusan pelatih yang tetap memanggilnya masuk ke dalam timnas. Kondisinya sudah dianggap terlalu jompo. Jeffrey dinilai nggak layak lagi memperkuat timnas Peru. Berada kembali di negaranya, ia jadi ada kesempatan untuk menengok rumah Mr. Montalvo. Anak perempuannya masih tinggal di rumah tersebut, ia kemudian menunjukkan clipping berita yang selama itu dikumpulkan oleh mendiang ayah angkatnya. Clipping dimulai dari awal ketika ia bergabung dengan Alianza hingga ia berjaya di tanah Belanda menjadi andalan PSV meraihai trik gelar juara liga. Bagi Mr. Montalvo, prestasi Jeffrey adalah pencapaiannya pula sebagai pelatih dari para pemain junior. Di rumah, anak-anak Jeffrey yang jumlahnya tiga dari wanita di luar nikah menemukan kaos timnas Peru yang masih ia simpan hingga saat itu. Momen-momen tersebut kemudian menumbuhkan lagi motivasinya untuk meraih impian terakhir membawa Peru berlaga di piala dunia. Mulai dari saat itu, ia pun berlatih keras mengembalikan lagi kondisi fisiknya. Jeffrey berlatih sendiri, kadang-kadang hanya ditemani oleh anak-anak warga kampung setempat, tempat tinggalnya dulu. Seperti layaknya seorang Muhammad Ali yang sedang bersiap mengumpah fisik ketika hendak menghadapi George Furman, Jeffrey pun berlatih keras tanpa kena lelah. Suatu hari, Raul datang dengan kabar gembira. Sport director yang dulu menangani Schalke, kini berada di Lokomotiv Moscow. Orang itu ingin agar klubnya merekrut Farvan sebagai andalan tim. Awal tahun 2017, ia pun dikontrak oleh klub berusia tersebut. Di klub inilah, Jeffrey melakukan comeback dan berhasil mengantar klub itu untuk menjadi juara Liga Rusia setelah 44 tahun lamanya. Ia pun akhirnya kembali mendapat panggilan dari tim Nas Peru. 15 November 2017, di Kota Lima, Peru menghadapi Selandia Baru dalam partai menentukan kualifikasi Piala Dunia 2018. Dalam pertandingan tersebut, Farvan mencetak gol pertama yang akhirnya berhasil membongkar parkir busnya tim lawan. Gol itu menjadi pembuka bagi gol berikutnya yang kemudian membawa Peru pada kemenangan. Kemenangan tersebut membawa negara ini masuk ke Piala Dunia setelah absen selama 36 tahun lamanya. Pencapaian hari itu kemudian ia dedikasikan untuk sang ibu yang selalu mendampinginya selama itu dan juga kepada mendiang Oscar Montalvo yang tidak lupa ia sebut. Seorang guru dan juga sosok ayah yang sudah ia janjikan kemenangan tersebut. Selepas Piala Dunia 2018, cedera Jeffrey kembali kambuh ketika ia berada di lokomotif Moskow. Tahun 2020 itu, saat pandemi, ia pun keluar dari negara tersebut dan balik ke sepak bola di tahun berikutnya untuk memperkuat klub Alianza. Jefferson Farvan, pensiun dari sepak bola di tahun berikutnya, di tahun 2022. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.